Maka si nasi tadi Anda harus kasih dia prebiotip Dapet dari mana? Bawang-bawangan Bawang merah, bawang putih, bawang bumbar Potong-potong kecil gitu Campurkan sedikit sama daun bawangnya Tambahkan sedikit sama Itu sama apa itu namanya seledri Seremal Kasih lada hitam sedikit Oke nasinya Kasih minyak zeytun sedikit Kasih garam Maka sayur nasi teri akan menjadi nasi yang sangat sehat Kalau Anda, saya gitu kan dikasih pilihan Sebulan kan di depan kita ini ada makanan Makanan yang sangat sehat Pertanyaannya Kita milih makan atau tidak makan? Pasti milih makan lah, ngapsu kan? Supaya manusia Tidak makan terus-menerus Allah wajibin dia tidak makan Namanya kuasa romo Kan gitu kan lihat Sekarang itu kalau bahasa saya servis tahunannya kita Servis tahunan, kalau Anda lagi ganti oli Ganti oli mobil gitu kan Ganti oli mobil, maka apa yang terjadi? Olinya harus baru Jangan pakai oli yang sudah lama Maka ketika buka sama saurnya diperbaiki Itu servis tahunan Kemudian setelah servis tahunan Ada lagi servis per enam hari Ada puasa syawal? Ada puasa syawal? Dan nanti contohkan itu semua Habis puasa syawal ada lagi puasa sering kamis Habis puasa sering kamis Ada lagi puasa 3, 4, 3, 4, 15 Ada jadwal rutin overhaul-nya badan hidup Ya Cuman tidak dilakukan Karena apa? Akhirnya apa? Tubuhnya kelebihan geban Dan sayangnya Apa yang kita makan sekarang Tidak lagi Mencukupi kebutuhan Tubuh kita yang sebenarnya Padahal sebenarnya Contoh gini Anda masih pengen makan nasi? Nasi putih? Mau masih makan? Nasi putih sehat gak? Kenapa gak sehat? Banyak bularan Tapi kalau itu pengen makan nasi putih Saya ajarin caranya Pertama nasinya Ya kalau anda Atau ibu-ibu Bapak sekalian belum Belum dapat beras yang organik Misalkan Maka beras itu Anda cuci dulu Rendem dulu Pakai Paging soda Misalkan Buat buang pesticidanya Karena pesticida itu Tidak akan hilang Pencucian Dan pesticida itu Penyebab Atau penicu kanker Mungkin sekali ceritanya Lalu nanti Nasinya akan banyak-banyak Kalau lagi makan Tetap silahkan makan nasi Saya melarang nasi putih itu Bukan melarang makan karbohidrat Bukan Nasi putihnya yang bukan Gula yang sehat Tapi kalau tetap pengen makan Karbohidrat yang sehat Alias nasi putih tadi Maka Apa? Cuci lagi Kemudian Anda Campurin dia Dengan beberapa bahan ini Apa bahannya? Pertama bawang merah Kemudian bawang putih Kemudian Anda campur dengan Serai Oke Lalu Tengah bulu Tengah bulu Lalu Nasinya tadi Jangan diboreng Kan dipukus aja Kedih tanah biasa Gitu kan Gak usah makan banyak-banyak Karena kita sekarang Jujur aja Kita udah banyak Asupan kalori Yang gak dipakai Nah dimana Asupan kalori tadi Tandanya Dari lemak kan Dari lipatan-lipatan Dipinggak Berusaha macam Nah Maka Si nasi tadi Anda harus kasih Yang prebiotip Dapet dari mana? Bawang-bawangan Bawang merah Bawang putih Bawang-bawang Potong-potong Potong-potong Kecil gitu Campurkan sedikit Sama daun Eh daun bawangnya Tambahkan sedikit Sama Itu Sama apa itu namanya Seredri 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 Maaf Kasih lada hitam sedikit Ke nasinya Kasih minyak zaitun sedikit Kasih garam Makan sayur nasi Tadi akan menjadi nasi yang sangat sehat Kalau tetap pengen makan nasi Karena nasi apa itu liwet Dan tetap Nanti coba di rumah Itu enak banget Serius Jadi tetap Kita makan kalori Tapi kalorinya Ada temannya Ada prebiotiknya Dari bawang-bawangan Dari Cara yang paling gampang Begitu Atau kalau enggak Kalau saya sih ya Kan pura kita ini Kan butuh enzim Dia butuh bahan baku enzim Bahan baku enzim itu apa? Asam amino Dokter apa doka Nggak makan nasi putih Hampir-hampir sih Jarang-jarang banget Tapi kalau saya makan nasi putih Biasanya Nasinya saya campurkan Sama sambal Sambalnya kayak apa bikinnya? Kan kita udah mengurangi gula pasir tuh Jadi nanti anda bisa bikin Cabi rawit Cabi-cabi rawit Kemudian ambil Bawang putih Kemudian kasih garam Garamnya pun Jangan garam yang biasa Yang garam dapur Tapi garam Himalaya boleh Atau Indonesia punya kok garam yang sehat Saya baru nih Kelas satunya sih ini Nanti coba dilihat aja Ini garam gunung Atau garam laut Nggak apa-apa Tapi jangan garam dapur yang putih Cari garam ini Ini juga Volkanik Kristal Garam gunung lokal Jadi kalau nggak mau pakai Garam Himalaya Ini bisa Dan rasanya tetap enak Ini termasuk Kalau saya makan buah Saya campurin buahnya Pakai ini Dan pastinya luar biasa Sangat enak Dan nggak bikin tumbuh Jadi tadi Cabai Cabai Rawit Kemudian Bawang putih Garam Atau kurma Atau sedikit Tomat Diaduk Apa Di Apa Diulek Campurin ke nasi Jadi dia akan menjadi sangat Nasinya akan menjadi sangat Pasti Tapi juga sehat Dan tidak akan Bikin gantuk Serius Tidak Berapa Nah Kalau nasinya Anda Pengen nambah Ada atur Jadi gini Ada satu quote yang Ibu-ibu perlu pahami banget Kata dokter Umar Al-Faroum Saya baca Dia bilang gini Lapar itu Adalah Elemen Pertama Kedisiplinan diri Kalau kita bisa Atur lapar Kita bisa atur yang lain Paham ya Jadi Anda pengen makan Tapi sebenarnya Nggak butuh-butuh banget makan Tahan Jangan banyak makan Nanti Kalau kita sudah Lebih menyayangi Iman kita Hati kita Kolbu kita Maka Kita lebih Menyenangi Lapar Daripada Kekenyaan Titik itu Nanti akan Sampai Asal dilatih Makanya Ketika lagi Apa tuh Kondangan Kan banyak Makanan tuh Latihan Datang ke sana Ambil Jadi Islam itu Sangat Agamanya Sangat sederhana Sederhana Maksudnya Kita diatur Untuk sederhana Yang berlebihan Lagi datang sana Coba cicip Satu jenis makanan Bukan Buah Tidak apa-apa Makan Silahkan Tapi jangan banyak Satu dua Jenis makanan Habis itu pulang Salamnya Tinggalin Kesempatan kita Untuk memuaskan Hawa Yang berlebihan Udah cukup banyak Kalau kita makan Tenang aja Katakanlah Kalau lagi Di kalinan Kan Biasanya Paling favor Kampi bulim Makan sedikit Apa-apa Ambil sayur Apa mungkin Buah Makan Sama Ayah putih Gitu kan Habis itu makan kambin Lalu pulang Gak usah Gak usah ngiter Biasa kan hobinya Ngiter Kalau anda bisa Menakasi itu Maka Nanti Anda akan jadi Orang yang jauh Insya Allah sih Lebih sabar Lebih tidak marah Karena lapar Bisa diatur Itu ceritanya Kalau lapar Kita bisa atur Kita bisa Natur Napsu-napsu yang lain Balik-balik Ke sini Lantih Baik-baik Maka Lagi saat kita Pengen marah Jangan marah Contoh Misalkan Anak Anda Anda baru beli gelas Kalau gelas Ini akan ada yang mahal-mahal Gitu kan Ibu-ibu kan Sukanya gelas-gelas Terus Tiba-tiba Anak Anda Jantung Tampak Gitu Mau ngapain Marah Kalau dia mengikuti Napsunya kan marah Padahal Kalau seandainya Dia pakai Bahasa Iman Gelas yang tadi itu Setiap sesuatu Pahami baik-baik Setiap sesuatu itu Ada ajalnya Ajalnya Gelas tadi Di tangan Anaknya kita Bisa jadi Mungkin Tidak karena Anak kita Gelas itu akan pecah juga Ada waktunya Kenapa yang kita marah-marah Gitu Gitu